Sebuah mobil ekspedisi berisi paket mengalami kebakaran hebat di depan Mapolres Marujambi. Insiden yang terjadi di ruas jalan nasional pada minggu malam 17 Desember 2023 itu sempat buat lalu lintas mengalami kemacetan. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran hebat yang menimpa sebuah mobil ekspedisi bermuatan barang paket saat melaju dari arah pekan baru Riau menuju Jakarta. Kedaraan itu tiba-tiba terbakar saat berada di jalan raya lintas nasional Marujambi km 33 atau tepat di depan kantor Mapolres Marujambi. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar kaget karena kedaraan tersebut mulai mengeluarkan asap dari sisi belakang saat mobil masih melaju. Selanjutnya, kedaraan itu langsung berhenti tepat di depan markas Polres Marujambi. Dede Sutono, sopir mobil nasional tersebut mengatakan awal kebakaran itu ia ketahui saat tiba-tiba muncul asap tebal dari bak belakang ketika mobil masih berjalan. Setelah berhenti, ia bersama temannya berusaha untuk membuka pintu belakang kendaraan namun mengalami kesulitan. Di sisi lain, api yang terus menjalar membuat seluruh muatan berupa paket lodas terbakar. Awalnya ada asap keluar dari windbox, terus saya ke pinggir, saya langsung buka pintu belakang sama windbox. Itu asap masih ada, pas gitu nggak lama api keluar. Itu pas kejadiannya, pas maghrib, lagipada nggak ada orang. Beruntung setengah jam kemudian, satu unit mobil memadam kebakaran Marujambi yang tiba di lokasi kejadian bisa dengan segera memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian itu sempat membuat macetan panjang di sekitar lokasi, bahkan mencapai sekitar 5 km. Dari Marujambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.